Pemirsa Satuan Reserse Kriminal Polres Sumedang berhasil menangkap dua pelaku pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Sumedang. Dari hasil penyelidikan, keduanya mengaku sudah 25 kali melakukan aksinya. Satuan Reserse Kriminal Polres Sumedang berhasil menangkap dua pelaku pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Sumedang. Dari tangan tersangka berhasil diamankan barang bukti berupa enam kendaraan, dua diantaranya milik pelaku dan empat hasil kejahatan. Selain barang bukti, kepolisian pun mengamankan alat bukti kejahatan yakni potongan besi kuningan, beberapa set kunci T, tas, dan senjata tajam milik kedua pelaku yang digunakan dalam melakukan aksinya. Sesaran pelaku dalam melakukan aksi pencurian kendaraan roda dua yakni kawasan perumahan dan toko modern. Ketika melakukan aksinya, keduanya selalu membawa dan menggunakan senjata tajam untuk mengancam dan melukai korbannya. Kemudian hasil penyelidikan dan pendidikan kita menurut pengakuan dari Pak Pelaku ini, sudah melaksanakan aksinya sekitar 25 TKP di wilayah hukum Polres Sumedang. Dan kali ini masih kita kembangkan, yang mudah-mudahan bisa berhasil kita lengkap semuanya. Namun berapa ada tiga LP yang terkait dengan para pelaku ini. Kemudian persangka ini ada duang di mana dua-duanya merupakan rohinibis. Menurut Kapolres Sumedang AKBP Indra Setiawan, kedua pelaku curas tersebut merupakan jaringan Indra Mayu yang melakukan aksinya di wilayah Sumedang. Dari hasil pengembangan baru tiga lokasi yang telah diidentifikasi petugas dan sisanya masih dalam proses. Untuk sementara, kini kedua pelaku harus mendekam di penjara dan terancam hukuman tujuh tahun penjara.